Ada Revina disini, hai. Apa kabar sih kamu? Aku udah lama banget yang ketemu kamu. Terakhir ketemu kamu di Surabaya waktu itu ya? 2017. 2017. Oke sekarang udah 2020. Kita lihat semua di Google. Apa sih yang banyak orang cari tentang Revina sekarang kalau di Google? Yaitu yang rame adalah persetuan kamu sama dokter psikologi itu. Ini ada artikelnya, coba kita lihat artikelnya bunyinya adalah sebelum dilaporkan katanya beliau itu lebih dulu buat laporan terkait unggahan kamu di media sosial. Sebenarnya perkembangan kamu bilang sekarang sudah tahapnya penyidikan. Kalau itu emang benar sih Kak, jadi waktu masalah ini ada memang beliau ngelaporin duluan soalnya aku waktu itu sempat masuk rumah sakit. Jadi kan harus limpahin kuasa dan gitu-gitu jadi memang prosesnya lebih lama. Jadi beliau duluan yang ngelaporin. Terus ada videonya ya, kan kemarin sempat tuh di Instagramnya nggak ada ilang. Terus kemudian kemarin aku lihat di Twitter dia sudah mulai aktif lagi. Di Youtube-nya juga mulai ada. Terus ada klarifikasi lagi dari yang bersangkutan ini baru-baru ini. Dari kemarin ya, kemarin. Coba kita lihat yang berikut. Saya sudah di tahapan di mana yang saya laporkan, orang yang saya laporkan, yang memfitnah saya, yang mendistribusikan chat-chat palsu, kisah-kisah palsu DM-DM editan, dia sudah dipanggil. Mas gimana kabar yang masih yang terlapor? Yang saya dilapor gini. Waktu itu kan beredar tuh bahwa saya mangkir dari panggilan dan saya kabur. Saya nggak merasa dipanggil sama sekali loh. Fitnah itu benar-benar luar biasa. Sampai saya difitnahin, saya kabur. Saya itu dilaporkan bukan soal pelecehan seksual. Sama sekali. Saya dilaporkan soal pasal yang mengenai, saya nggak hafal ya, pasal yang mengenai bahwa tenaga kesehatan yang tidak mempunyai izin, seolah-olah mempunyai izin. Saya malah sangat tidak sabar untuk sebegah dipanggil. Saya mau tunjukin ini surat izin saya, hitam di atas putih. Ini surat izin sepraktek saya. Saya sangat tidak sabar untuk apa saya kabur. Saya lapor duluan. Lalu oleh media dipelintir bahwa, Deddy Susanto lapor balik. Ampun, pusing Pak Lepokemon. Oh, saya lapor dulu kok. Gitu loh. Saya juga berharap proses cepat selesai. Karena, nggak gampang jadi saya dituduh sedemikian rupa. Padahal saya sangat menghormati wanita. Kenapa ada pasal tentang manipulasi data elektronik? Karena DM-DM itu editan. Wanita-wanita yang saya nggak kenal, DM pun nggak pernah, tiba-tiba muncul percakapan kami gitu loh. Kamu harus tahu ya teman-teman, jangankan DM, jangankan WA, video pun bisa diedit. Ini cukup berat ya kasusnya maksudnya? Cukup berat sih, lumayan. Cukup berat buat kamu. Yang buat kamu paling berat itu apanya sebenarnya? Sebenarnya sih, kalau dibilang, aku dilaporkan atas penceparan nama baik, manipulasi data, terus fitnah, terus penghinaan juga gitu. Kayak media, terus teman-teman netizen gitu kan, semuanya tuh menganggap kayak, kenapa sih lo nggak ada kabarnya gitu? Lo nggak ada kabarnya, kenapa lo ditanyain so galak, gitu-gitu dan segala macam. Mereka tidak ada di posisi aku. Kayak aku dapet untung apa sih dari manipulasi data gitu kak. Aku nggak kenal beliau, nggak pernah ketemu beliau, jadi untungnya apa? Mau manipulasi data, mau fitnah juga, ngapain gitu. Kalau mau cari pansos dan segala macam, kayaknya followers gue lebih banyak gitu. Ngapain mau pansos sama dia gitu. Terus karena didesak terus dan segala macam, ini orang-orang yang nanya mulu, yang degit-degit klarifikasi dong, kasih tahu dong ini di mana gitu-gitu. Nggak tahu di posisi aku gitu. Aku yang keluar duit, aku yang nyari korban, aku provide semuanya mulai dari pendampingan psikolog. Jadi apa sebenarnya yang mendorong kamu untuk melakukan semua itu, Refi? Aku perempuan. Sesimpel, aku perempuan, aku punya adia perempuan, mungkin suatu saat aku jadi ibu, aku nggak mau kalau misalkan anak aku butuh apa ya, pertolongan dari segi mental gitu, segala macam, tidak ditangani dengan orang yang baik. Terus, disalahgunakan aja gitu. Terus gitu sih. Dan ini kan memang sesuatu yang kamu tampilkan memang sesuatu yang serius gitu. Butuh verifikasi. Sehingga kalau tidak diverifikasi, akan mudah muncul tuduhan bahwa itu hanya rekayasa. Sebetulnya kamu sudah melakukan verifikasi itu belum sih? Jadi, terima kasih. Terima kasih.